Waqad dallatil ayatu Ayat yang berbunyi Wa minan nasi ma'iyakulu aman Dan diantara manusia ada yang mengatakan Kami beriman Aman nabilah Wa bilyamil akhiri wa ma'hum bimu'nin Wa ma'hum bimu'nin Ayat yang mengatakan Bahwa Diantara manusia ada yang Mengatakan kami beriman Tapi oleh Allah dijawab Mereka bukanlah orang-orang yang beriman Itu menunjukkan bahwa Sanya iman itu Iman itu bukan Cuma Pernyataan aku beriman Bukan cuma pernyataan aku beriman Meskipun pernyataan itu Tulus kepada Allah Sorry, saya belum mengatakan Tulus, meskipun pernyataan itu Disampaikan kepada Allah, aku beriman Aku beriman Tapi Dunal etikot Tapi hatinya tidak Meyakini Adanya Allah tenanan Dia tidak disebut Tidak disebut orang yang mu'min Karena Allah sudah menyemberikan kabar Bahwa orang yang mengatakan beriman seperti itu Ditolak Dijawab oleh Allah Mereka bukan orang yang beriman Allah kan tahu Apa yang ada terbersih di dalam hati manusia Mereka Berikrar Tapi Tidak ada ciri-ciri Berikrar sebagai orang mu'min Tapi tidak ada ciri-ciri keimanan Maka oleh Allah dikatakan Mereka bukan orang yang beriman Nah mengapa begitu Saya mau tanya Tahu gak Iman itu apa Iman itu kan Ada enam ya Itu Rukun iman Iman sendiri itu apa Iman yang artinya Iman artinya percaya Tapi iman itu mengandung tiga hal Nah ini penting nih Al-imanu tasdikun bil kolbi Di dalam hatinya membenarkan Wa ikrarun bil lisan Dan Dinyatakan dengan Lidah lisan Wa amalun bir arkan Dan Dikerjakan dengan Anggota badan Ada yang mengatakan Ulama' berbeda pendapat disini ya Ada yang mengatakan Cukup dua aja Membenarkan di hati dan Diucapkan dengan lisan Sudah menjadi Mu'min Tapi banyak Lebih banyak yang Lebih banyak ulama' yang Syaratnya harus tiga Gak cuma Membenarkan Sama ikrar Tapi juga Harus Melaksanakan Tugas-tugas sebagai orang mu'min Ya sholat Nah ya kan Ulama' mu'min kan mesti muslim Rukun islam ada berapa Ada lima Itu dikerjakan minimal itu Tapi kan Masalahnya Ada banyak orang yang Mu'min Tapi gak sholat Tapi gak posol Nah itu Kalau tidak Diakomodir Pendapat ulama' yang Mengatakan iman cukup dua itu Maka orang-orang yang tidak Melaksana sholat Dia Ka Kafir Padahal gak mau dia Seperti kafir Gitu loh Padahal Kafir kan gak begitu Kafir itu Hatinya pun menolak Maka Maka Ya kita Ada orang yang beriman Ya ayo kita Aku mudir Berhati-hati Masalahnya disini Implikasinya panjang Termasuk nanti Berhak menerima zakat Atau enggak Kalau bukan Menerima zakat Menerima Daya korban Bisa diberikan Tapi Zakat ini penting Orang-orang Orang fakir Orang benar-benar Miskin Tapi Tidak pernah Mau sholat Padahal dia iman Padahal dia Meyakini hatinya Dan mengikrarkan Keimanan Hadu Allah Ilaha Allah Alhamdulillah Rasulullah Tapi gak sholat Terus gak mau dikasih Ya gak benar juga Nah ini Jadi Ini Ini hal dasar Tapi seringkali Orang melupakan Masalahnya Terima kasih